Intro Maaf nih bun, saya kalau lagi stres, lagi pusing nih. Aku kalau lapar bun, ini bawahnya pengen makan mulu. Pusing, mikirin tagihan, aduh. Aduh, pusing lah bun gimana ya, abis udah masuk tengah bulan tapi masih aja ada tagihan yang belum kebayar. Ya gimana lagi, yang namanya gajian awal bulan uangnya cuma lewat doang, ya kan? Curhat ya bun ya. Mungkin bunda ini mungkin loh ya, jangan-jangan ada item yang disitu tuh adalah pos yang paling boros. Misalnya nih, tagihan listrik. Waduh, kalau soal ini bun, sebetulnya ada cara untuk menghemat tagihan listrik tapi tanpa menurunkan secara drastis pemakaiannya. Wah, ini informasi yang bau banget bun. Lapar ya bunnya. Bunda pasti kepo deh, akhir-akhir ini kok banyak sekali ya bermunculan transportasi serba listrik. Bener gak sih? Dimulai dari munculnya layanan sewa sepeda listrik, lalu taksi listrik, terus pemerintah juga sempat uji coba bus listrik. Duh, serba listrik jadi takut kesetrum deh. Ternyata ya ternyata, penggunaan listrik selain lebih efisien, juga lebih ramah lingkungan bun. Apalagi seperti di ibu kota ini, biar gak makin sumpah dengan polusi ya bun. Jauh sebelum gong penggunaan transportasi listrik di ibu kota, ada lho teman bunda juga yang sudah menggunakan kendaraan listrik. Namanya Bunda Laras Ayutirta. Bukan mobil listrik atau sepeda listrik bun. Bunda Laras lebih memilih skuter listrik sebagai mode transportasi sehari-hari. Sejak Juli 2019, bunda memilih skuter listrik agar lebih menghemat usai ia pindah rumah. Awalnya kan saya itu naik KRL. Nah KRL itu kalau misalnya dari stasiun ke kantor masih harus nyamuk sama either ojek atau jalan kaki sekitar setengah jangkan itu agak lama ya. Sementara saya butuh cepat ke kantor. Jadi waktu saya pindah ke sini kebetulan bisa pakai MRT. Nah MRT kan kosong banget nih. Jadi tapi sayang MRT mahal banget bisa 13 ribu sekali jalan PP 26 ribu. Jadi saya mikir kayak gimana supaya bisa menghemat. Sebelum mengenal skuter listrik, bunda Laras lebih memilih naik ojek online. Bunda dua anak ini rata-rata menghabiskan ongkos sebesar 70 ribu rupiah per hari. Coba deh bun, kalau kalikan 5 hari dalam seminggu bisa tekorkan dalam sebulan. Totalnya 1.400.000 rupiah. Hmm lumayan lah ya, besar juga bun ongkosnya. Setelah lewat pertimbangan dan hitung-hitungan nih, bunda Laras pun mencoba mencari solusi. Ia pun menjatuhkan pilihannya pada skuter listrik ini. Sempat mempertimbangkan sepeda lipat, terus sepatu roda, terus apalagi yang kayak segway yang hoverboard gitu kan. Tapi kayaknya nggak ada yang efisien karena kalau sepeda lipat tuh ngelipatnya banyak. Jadi pasti akan tax time. Dan dia kan berat ya. Kalau misalnya sepatu roda atau hoverboard, terotoar di Jakarta tuh nggak ada yang mulus. Jadi kayaknya percuma. Nah terus saya kepikiran, kan anak saya pakai otopet tuh. Ada nggak ya otopet listrik? Terus hari ternyata udah ada yang jual nih di Jakarta, pas banget. Sebagai perbandingan nih bun, selama menggunakan otopet listrik ini, bunda Laras tinggal mengeluarkan biaya MRT pulang pergi sebesar 26 ribu rupiah loh bun. So, bunda Laras hanya mengeluarkan biaya total 520 ribu rupiah per bulannya saja. Duh, kau bisa mersidat sih alias murah. Pilihan bunda Laras menggunakan skuter listrik ini pun dinilai tepat. Menurutnya nih bun, selain bebas macet, skuter listrik juga praktis bisa dibawa kemana-mana. Bahkan hanya sekedar ke mal menggunakan kendaraan praktis ini, seperti biasa dilakukan bunda dua anak ini. Untuk masalah mengisi daya, tenang, tenang. Nggak usah khawatir bun, coba hampaskan kepanikan itu. Menurut bunda Laras, skuter listrik ini nggak memakan daya listrik yang banyak kok bun. Bagian listrik rumah milik bunda Laras pun masih di level normal. Ya, paling nambah-nambah dikit lah bun. Masih ragu bun menggunakan kendaraan listrik? Tenang, biar makin yakin. Beberapa fasilitas pengisian daya atau charge untuk kendaraan listrik seperti skuter listrik, mulai banyak disediakan loh bun. So, bagi bunda yang kelupaan isi daya di rumah, bisa memanfaatkan SPLU atau stasiun pengisian listrik umum. Jadi bunda nggak perlu khawatir deh kalau nanti kehabisan baterai. Gimana bun gimana, tertarik menggunakan skuter listrik ini? Skuter milik bunda Laras ini banyak kok dijual di pasaran bun. Harganya pun bervariasi, mulai dari 5 jutaan rupiah. Nah, bagi bunda yang ingin menggunakan skuter listrik ini, bunda Laras punya tipsnya nih. Karena kecepatan skuternya tinggi, jadi wajib banget tuh pakai helm, pakai pelindung mata, biar nggak kena debu, pakai masker, biar sehat, biar sehat. Pakai sepatu juga karena ya, saya pernah jatuh, terus kena kapi, itu nggak enak banget. Lebih pakai sepatu. Dan kalau malam itu lebih baik helmnya dipasangin lampu di belakang, karena nggak kelihatan sama pengendara motor atau pengendara mobil. Jadi lebih baik pakai lampu sepeda yang bling-bling. Terus beberapa skuter itu tidak dilengkapi dengan bel. Jadi harus pasang bel. Skuter itu nggak bisa direm mendadak, jadi harus dari jauh direm dan makanya bel itu jadi penting. Terima kasih telah menonton!